Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yosua 1 ayat yang kelima sampai sembilan, lalu dilanjutkan dengan bilangan 14 ayat 34 sampai 38, Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan, dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya, jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Orang-orang itu mati? Kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, Hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yosua 1 ayat 9 dan bilangan 14 ayat 34 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari Satu hari dihitung satu tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu Supaya kamu tahu rasanya, jika aku berbalik daripadamu Judul renungan kita hari ini adalah Melawan pikiran buruk kita Ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih Pikiran adalah pusat yang menentukan tindakan kita Karena itulah ada banyak kegagalan dalam sejarah hidup umat Tuhan Karena disebabkan kuasa pikiran Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel di Padanggurun Ada satu momen ketika Musa mengirimkan 12 pengintai ke tanah perjanjian Dan 10 di antaranya kembali dengan menyampaikan keadaan mengerikan Tahukah bahwa mereka dikuasai ketakutan yang berasal dari pikiran mereka? Saat Tuhan memerintahkan mereka menaklukkan negeri itu Mereka justru membiarkan rasa takut menghalangi langkah mereka Untuk melakukan tugas tersebut Akibatnya mereka harus mengembara di Padanggurun selama 40 tahun Seperti bangsa Israel Kita tidak akan bisa mencapai tanah perjanjian kita Apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kita Sebelum kita benar-benar mau taat Dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Kita perlu memahami bahwa Tuhan sendiri hanya punya dua pilihan Yaitu taat melakukan perintahkan Dan berhasil atau gagal menaati perintahnya Dan menunggu sampai kita punya hati yang benar untuk mengerjakan perintahnya Kesalahan 10 pengintai membuat bangsa Israel harus menunggu 40 tahun Agar mereka bisa memiliki hati yang benar Dan kembali menaklukkan tanah perjanjian Sahabat suara kasih Jadi jika saat ini Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perintahnya Lakukanlah Jika dia menyuruh kita untuk berperang merebut janji itu Berperanglah Jika dia berkata kita akan menang Percayalah Dan jika dia berkata Jangan takut Berimanlah di dalam dia Seperti Yosua 1 ayat 9 berkata Bukankah telah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Kemana pun engkau pergi Seorang pemenang akan menyelesaikan pekerjaannya Asalkan kita bisa menaati perintah Yosua Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita telan abis Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Bilangan 14 ayat 9 Marilah kita renungkan Kita harus menaklukkan pikiran kita Dengan kebenaran firman Tuhan Kita perlu menanam kebenaran di benak kita Bahwa kita sudah menaklukkan tanah perjanjian kita Entah itu keuangan Sakit penyakit Kegagalan Hubungan Bisnis Masa depan yang belum pasti Dan hal lainnya Saat kita memposisikan diri kita dengan cara ini Kita sedang mengubah musuh pikiran kita Sebagai roti yang menambah kekuatan bagi kita Untuk menghadapi pertempuran kita Jadi mari taklukkan musuh di dalam pikiran kita Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih